Intro Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi aku udah ada di Gelora Bung Karno nih. Biasanya orang dateng sini pasti mau lari pagi atau olahraga. Tapi aku hari ini mau jalan-jalan ke spot-spot baru yang seru yang ada di sini. Jangan lupa juga siapin barang-barang yang udah gak kepake di rumah. Karena hari ini kita bakalan sedekah barang. Bareng sama Infak Dakwa Center, aku bakal jemput barang-barang yang udah gak kepake. Setelah itu bakal kita salurin lagi. Jadi bisa lebih berharga buat orang-orang lain. So let's enjoy this weekend with Hala Living. Kita mulai dari spot ini. Aku mau kenalin nih, ini dia hutan kota yang ada di GBK. Banyak yang gak ngeletaknya ada di mana. Ini tuh sebenernya deket pintu tujuh jalan General Subirman. Beda banget rasanya kalau udah ada di dalam sini nih. Di luar riwa dan di sini itu asri, teduh dan juga hijau semua. Dulunya tempat ini tuh adalah lapangan golf. Tapi semenjak tahun 2016 udah disulap jadi hutan kota. Tanah seluas 4,6 hektare ini awalnya mau dijadiin hutan karena mau ada Asian Games. Tapi sekarang akhirnya bisa dinikmatin sama seluruh masyarakat Indonesia. Seliling foto-foto udah. Sekarang aku mau lanjut jalan-jalan lagi ke salah satu tempat baru yang pastinya kece yang ada di GBK. Halal Park! Halal Park ini hadir di GBK mulai April 2019. Taman jadi satu lagi destinasi wisata ibu kota sekaligus etalase, industri serta gaya hidup halal di Indonesia. Wah ternyata dia bentuknya kayak kios-kios kecil gitu. Lucu ya? Di sini juga sering jadi tempat berlangsungnya berbagai acara. Semua ini tentunya ada tujuannya. Salah satunya mendorong perkembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional. Tujuan atau goals akhirnya nih dari Halal Park ini? Oke oke. Memang visi-misi besarnya adalah untuk menciptakan perekonomian sih. Kita membantu mengembangkan perekonomian Indonesia dari segi fashion dan dari segi industri halal foodnya lah. Gitu goalsnya kesana. Dan itu tadi pengen menginspirasi masyarakat Indonesia untuk bergaya hidup tuh lebih halal. Karena halal itu kan sebenarnya gak cuman untuk Islam ya. Halal itu kan sebenarnya salah satu gaya hidup yang sustainable gitu. Sehat, hemat, kayak gitu kan. Nah kita pengen mengembangkan itu-itu goals desarnya sih. Yang pertama liat-liat baju dulu. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Aku liat-liat boleh ya Mbak ya. Lucu-lucu banget. Mbak ini boleh dicoba gak sih? Selamatkan. Sekalian sama kerudungnya. Cobain yuk. Udah kece banget nih buat foto-foto. Boleh dong Mbak? Boleh. Yeay. Nah, biar lebih kece lagi kayaknya aku harus terserbunuh nih. Aku sekarang lagi suka banget pakai lipstick ini. Namanya Wardah Color Fit Long Lasting Lipstick. Pilihan warnanya cantik-cantik banget. Dan hari ini aku mau pakai yang shadenya 04. Tuh, gemes banget kan? Pas dipakai terasa ringan dan tahan lama. Plus, si imun ini juga mengandung jojo basit oil. Jadi walaupun hasilnya matte, bibir tetap terasa nyaman dan juga lembab. Now, let's take a pic. Kegerai fashion udah. Sekarang aku lagi ada di rumah kreatif yang ngejual makanan-makanan dan juga snack hasil UKM asli Indonesia. Yuk masuk! Masih lanjut menjelajah halal parknya GBK. Berikutnya kita berburu cemilan. Semuanya kreasi anak bangsa dan pastinya halalanto yiban. Wah, ini ada rengginang rasa grinti. Baru pertama kali nih liat rengginang rasa grinti. Kreatif ternyata ya orang-orang Indonesia nih. Nih, kalau yang lagi nyari minuman baru kreasi anak bangsa, teh kulit salak. Wow! Ini kuning banget ya nih semua. Dan udah bersertifikasi semua. Jadi kita gak perlu ragu kalau misalnya beli makanan di sini, pastinya terjamin halal. Cemilan tradisional sampai kuliner kekinian ada. Termasuk yang satu ini, kopi. Silahkan. Terima kasih. Ibu, habis musen kopi ternyata nih ibu yang punya aja di sini. Ibu, gimana? Udah berapa lama sih ibu jualan di halal park ini? Sebetulnya ini baru hari pertama. Saya jualan di sini. Dan luar biasa nih maunya. Saya langsung habis barang-barangnya. Iya, gak ada lagi yang bisa dijual ini baru siang. Padahal masih siang. Wah, Masya Allah. Berarti antusiasme orang-orang itu beser banget. Assalamualaikum ya, ibu ya. Assalamualaikum ya, besar.